Inilah trailer Ikatan Cinta malam ini, dimana sebelumnya Elsa berniat pergi ke Pondok Pelita untuk menyusul Andin dan Sienna. Namun di tengah perjalanan, Elsa masih kepikiran sikap Nino yang begitu cuek kepada dirinya. Elsa pun berkata, kayaknya kamu jijik sama aku ya, No, sampai kamu gak mau aku berada di dekat kamu. Sampai-sampai, kamu menolak tawaran aku untuk mengantarkan kamu pulang ke rumah. Apalagi kondisi kamu sedang kesakitan. Elsa yang sedang menyeter mobil, akhirnya kehilangan kendali. Sampai akhirnya, mobil Elsa dan truk putih itu langsung bertabrakan. Mobil Elsa pun langsung masuk ke dalam hutan dan menabrak mohon. Kepala Elsa pun langsung terbentur dan akhirnya Elsa pun pingsan. Sebelum Elsa pingsan, Elsa pun sempat berteriak meminta tolong. Apakah kondisi Elsa akan baik-baik saja? Ataukah terjadi luka yang cukup serius dengan Elsa? Dimana Elsa harus dirawat di rumah sakit? Ataukah Elsa hanya mengalami luka ringan? Sementara di sisi lain, Andin, Sal, Sienna, dan Reina akhirnya sampai di pondok pelita. Setibanya di sana, mereka lalu mengobrol di ruang tamu. Andin pun akhirnya menyuruh Mirna untuk menyiapkan minuman untuk Sal dan Sienna. Namun Sienna langsung berkata, Keusah repot-repot, Biar aku saja yang buatin minuman untuk kalian semua. Sienna pun diantar oleh Mirna masuk ke dalam dapur untuk membuatkan minuman. Saat Sienna sedang membuatkan minuman, Sienna pun bertanya kepada Mirna, Dimanakah gulanya? Mirna pun menunjukkan posisi gula. Dan di situ, Sienna pun melihat sebuah garam. Sienna berencana untuk kerjain Andin. Sienna pun berkata dalam hatinya, Ini pantas untuk kamu, Din. Sekali-kali, kamu harus rasain akibatnya, karena kamu sudah mencari perhatian terhadap pasangan orang lain. Singkat cerita, Sienna pun akhirnya selesai membuat minuman. Namun Mirna akhirnya membawa minuman tersebut ke ruang tamu. Sal pun berkata kepada Andin, Din, lemon grace buatan Sienna itu salah satu yang paling enak, yang pernah aku coba. Andin tersenyum. Andin pun langsung meminum minuman buatan Sienna. Namun sayang, Andin kembali memuntahkan minuman tersebut. Andin berkata, Asin banget ini. Andin pun langsung memanggil Mirna. Sal merasa tak percaya, jika minuman yang telah dibuat oleh Sienna, itu asin. Sal pun berkata kepada Andin, Din, Masih ada satu gelas. Ayo cobain. Namun Andin tidak mau mencobanya. Andin pun menyuruh Mirna untuk mencoba minuman tersebut. Perlahan, Mirna pun meminum minuman tersebut. Sementara di sisi lain, Sienna pun berkata dalam hatinya, Gawat kalau sampai aku ketahuan. Saat Mirna meminum minuman tersebut, ternyata minuman yang satunya itu tidak asin. Mirna berkata, Ini enak, Kondin. Andin merasa heran. Dia berkata, Tapi kenapa minuman ini sangat asin? Mirna lalu mencoba minuman Andin. Dan ternyata benar, Minuman yang diminum oleh Andin itu sangat asin. Mirna pun merasa curiga, Jika Sienna bekerja sama dengan Elsa, Untuk ngerjain Andin. Mirna berkata dalam hatinya, Jangan-jangan, Apa yang dilakuin sama Mbak Sienna, Karena ulannya Mbak Elsa. Sienna pun mencoba membela diri. Dia pun meminta maaf kepada Andin. Dimana Sienna sengaja berbohong. Dia berkata, Maafin aku ya, Din. Aku benar-benar gak sengaja. Sepertinya aku salah memasukkan gula, Kepada minuman Andin. Andin pun akhirnya memaafkan Sienna. Mirna pun merasa curiga dengan Elsa. Dan diam-diam, Mirna pun akan menyelediki. Soal kedekatan Elsa bersama Sienna, Akankah semuanya terbongkar?